Sampai jumpa di video selanjutnya 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 seru sih, seru sih oks karena kreatif itu gak terbatas kan lo tiap hari kayak ketemu aja yang baru lo menemukan hal-hal baru dan itu memang gak ada batasan sih jadi gue suka sih dengan dunia kreatif seru, seru, seru gimana sih caranya biar bisa dapet viewer banyak gitu kebetulan viewer gue gak banyak subscriber gue tuh masih, hitungannya masih gak seperti orang lain coba kan yang mau jual disini ada karakter iya maksudnya mungkin kayak apa ya misalnya yang kalau disini kan dari skripnya kan katanya 4.000 viewer atau sekitar 80% dari jumlah subscriber berarti 80% itu setia banget gitu dan itu maksudnya mungkin yang pengen lebih ditanya adalah gimana caranya mendapatkan viewer-viewer yang setia konsisten yang paling gampang yang paling gampang adalah ketika kita membuat konten yang relate sama mereka jangan menjual mimpi gitu kan jangan relate aja kenapa vlog itu laku karena itu relate banget sama kehidupan sehari-hari mereka gitu kan gue naik kereta, gue naik motor gue naik kendaraan umum, gue naik mobil segala macem gue ngomongin hal-hal yang lagi relate sama mereka gitu kan yang mudah-mudah gak paling cerna gitu kan atau ngasih opini pribadi kita ke mereka karena opini pribadi itu ternyata salah satu komoditi yang paling ampuh iya jadi kenapa mereka suka dengan nonton-nonton vlog segala macem karena mereka pengen tau gitu kayak pokoknya tinggi pengen tau orang lain tuh kayak gimana sih cara mikirnya kayak gitu gitu hidupan orang lain kayak gimana sih kayak gitu sih biasanya bang kalau abang nge-vlog itu ke youtube durasi berapa lama ada yang 20 menit ada yang 20 menit tergantung bahkan ada yang 40 menit waktu itu ngobrol sama Isyana Maraisa 40 menit jadi kayak tergantung siapa kontennya juga itu karena cewe gitu sengaja dilama-lamain iya sengaja biar enak aja meskipun duduknya agak-agak diatur ya ambil oke guys jadi kita mau ngomong-ngomongkan dulu nih pemenangan quiz ya yang quiz wooo kayaknya Teja atmosfernya kayak gak semangat Ja pake dong yang atmosfer Ja biasa lu kok pake ini Ja iya dong gua gak tau ya cara menggunakan gates di columns ini dua nih yang biru dong yang biru gantian oh energi ya energi lu pas dia nah gila tuh keren lanjut guys gimana makanya ini nih nih gila susah ya cari duit gitu kata langsung wangi banget bro yang pemenang quiz pemenang quiz oh kebalik ini yang pemenang quiz hari ini oke pemenang quiz hari ini adalah Muhammad Insan Insan Kamil Muhammad Insan Kamil ya terus yang si yang keduanya itu legiar tias arbar selamat buat para pemenang ya selamat selamat hadiah bisa diambil kemarin ya ha 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 udah lewat ya ok guys gue punya pertanyaan terakhir sih ok terakhir banget nih terakhir ya Kan Bang Gover yang bikin konten tuh bagus, terus meng-inspire orang, terus... Kita harus dikit ya. Harapannya apa? Pertanyaan ya. Pertanyaan menutup. Kita ambil akarnya lagi. Bang Gover ter-inspire sama siapa sih sebenernya? Nah, ini dia masalahnya. Gue tuh gak banyak menonton. Kalau gue nonton atau ngeliat internet, gue pasti ngeliat kayak videoclip, sitkom, atau... Apa namanya, Buster Keaton atau Charlie Chaplin, gitu-gitu. Gitu-gitu gue, kalau tanya vlogger pemerintah, gue gak punya. Kan gak perlu eksperasi, gak perlu dari. Iya, iya. Gue suka nonton videoclip sih, videoclip. Suka, sering banget nonton videoclip. Atau yang feel terlebih zoom. Feel terlebih zoom. Conten, yang penting itu kontennya kayak gimana. Iya, betul. Tapi sebenernya inspirasi bisa datang dari mana-mana ya. Betul, betul. Kalau misalnya lo mau bikin vlog, nontonnya vlog. Misalnya dari main game, dari nonton film. Betul, ngobrol sama temen, gitu kan. Iya, itu penting banget sih. Justru malah menurut gue lebih bagus kalau inspirasi lo dari luar, dari medianya. Iya, iya. Malah kan lo punya pandangan yang lebih fresh dan perspektif yang gak ada di situ mungkin. Yang paling beres adalah kalau kita mau kreatif, kita harus kayak membuka pikiran sih. Iya. Karena ketika lo, misalnya lo seorang jurnalis musik ya, tapi lo benci sama satu genre tertentu. Tulisan lo gak bakal bagus, gitu. Lo harus menyukai lah. Objektif. Iya, objektif banget. Oke. Thank you banget Bang Kofar. Terima kasih Bang Kofar. Terima kasih semuanya. Terima kasih banget. Sampai jumpa. Inspiring. Acara ini dipesengarkan oleh Getty Aidee. Terima kasih guys di Indonesia. Sampai jumpa di showbiz showbiz show yang berikutnya. Terima kasih.